Intro Kebakaran puluhan kapal nelayan di Pelabuhan Jongor, Kota Tegal meluas. Kebakaran yang terjadi sejak Senin malam lalu hingga saat ini belum padam. Bahkan hari ini ada sembilan kapal lainnya yang ikut terbakar. Termasuk kebakaran kapal menyebabkan sebuah rumah toko yang dekat dengan pelabuhan ikut hangus terbakar. Kebakaran juga mengancam pemukiman warga hingga membuat warga banyak yang panik dan mengevakuasi barang-barang yang ada di dalam rumah. Seorang pemilik kapal nelayan Kota Tegal tambari menyebut harusnya retribusi kapal diserahkan kepada pemerintah daerah. Kenyataannya retribusi kepada kementerian layanan yang diberikan kepada kapal nelayan tidak sesuai. Salah satunya sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan Kota Tegal tidak segera diperbaiki. Kami adalah orang yang kena retribusi pajak. Baik pajak retribusi 2,3% kemudian pajak NPPB. Negara yang mengartikan bahwa pendapatan negara di luar pajak. Tapi fakta di lapangan, setiap kami-kami yang masuk, kami kena penghutang yang disebut penangkapan yang akan terukur. Nah dari PIT inilah justru yang semakin memperatkan nelayan. Apalagi kondisi kebakaran seperti ini, kepedulian pemerintah saat ini hanya bisa menyampaikan teori-teori. Tapi faktanya, minta water boom aja sampai sekarang belum. Para pemilik kapal menurut Tambari menambahkan bahwa kondisi pelabuhan jongor Kota Tegal sudah tidak layak. Sehingga jika terjadi kebakaran, merembet ke puluhan kapal lainnya. Menurutnya kementerian harus segera melakukan perbaikan pelabuhan yang layak dan representatif.